Tentu Indonesia tidak asing lagi dengan sosok pemain satu ini Ya, waktu akhir Amsterdam berkunjung di Indonesia, pemain ini dibawa langsung Bahkan bertemu dengan kakek dan juga pamannya di Indonesia Ya, kedekatan antara pemain ini dengan Indonesia memang sudah tidak tergantikan lagi Bahkan pemain ini juga mengakui bahwa nenek moyang serta asal-usulnya juga dari Indonesia Pemain pelahiran Belanda, Suriname ini ternyata memiliki darah kental dari Indonesia yang berasal dari Makassar Ya, dia adalah Jairo Jogeng Ritual atau biasa disebut dengan Jairo Ritual Pemain yang memiliki postur tinggi besar ini sepertinya sangat tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola liga Inggris Saat ini dirinya bersama bermain bersama Crystal Village Dirinya juga sudah menghabiskan beberapa lagu bersama Crystal Village U23 dan juga Senior Ini yang membuat sebenarnya Jairo semakin diperhitungkan di Eropa Namun lagi-lagi karena dirinya tidak dipanggil oleh Timnas Belanda Membuat dirinya memiliki kesempatan besar untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia Dia pun juga mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sangat berminat untuk membela Timnas Indonesia Jika opsi tidak dipanggil oleh Timnas Belanda Saya tahu ini menjadi hal penting, saya akan ingat bagaimana pemerintah nantinya apakah memanggil atau tidak Yang terpenting saat ini adalah saya fokus bersama Tim Ucap Jairo Ritual Yang diketahui pemain ini memang sangat bagus Pemain yang memiliki tinggi 182 ini dan memiliki posisi sebagai bank ini ternyata sangat diincar oleh PSSI Hal ini pun diungkapkan juga oleh Shin Taeyong Bahwa dirinya ingin sekali mendapatkan para pemain keturunan yang memiliki garis besar untuk Indonesia Karena akan menambah kecintaan terhadap negara aslinya Ucap Shin Taeyong Ini menjadi hal bagus jika Jairo Ritual kembali ke Indonesia bukan bersama klubnya Namun kembali untuk membela Timnas Indonesia Kita patut tunggu bagaimana proses selanjutnya Apalagi saat ini PSSI sedang melakukan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum baru Ketua umum yang lama yang di Muhammad Iryawan juga mengatakan Bahwa proses naturalisasi dari Timnas Indonesia tidak akan pernah berhenti Untuk 5 pemain yang akan dinaturalisasi sudah terrealisasikan Tinggal menunggu proses selanjutnya Dan untuk pemain selanjutnya Tunggu saja kabar dari beberapa tim pelatihan analisis Ucap Muhammad Iryawan Artinya kesempatan Jairo Ritual untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka lebar Lantas bagaimana menurut kalian tentang sosok ini Apakah kalian setuju juga bergabung sama Timnas Indonesia Silahkan kalian tunggu di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!